Dengan menggunakan bahan-bahan yang sederhana, kita bisa membuat eksperimen panas yang sangat seru. Kita akan membutuhkan lilin, paku-paku, kayu balok, dan gergaji. Pasang gergaji pada kayu balok dan jangan lupa memasang penyangga di antaranya. Teteskan beberapa lelehan lilin di atas gergaji, lalu taruh paku di atasnya. Pasang antara 4 sampai 5 paku. Setelah lilin yang sudah mengeras, balik gergaji tersebut dan kalian akan melihat paku-paku tersebut menggantung. Setelah itu, taruh lilin yang sudah menyala di ujung yang lainnya. Proses ini akan memanaskan gergaji tersebut secara bertahap. Selagi panasnya merambat dari ujung satu ke ujung yang lain, panas dari gergaji tersebut melelehkan lilin yang sudah mengeras. Dan pada akhirnya paku pertama jatuh. Setelah menunggu beberapa saat, paku kedua akhirnya pun akan mengikuti paku yang pertama. Panas yang mengalir dari ujung satu ke ujung yang lain akan membutuhkan proses waktu, tergantung dari seberapa kuat api yang menyala. Proses ini akan berjalan secara berurutan. Paku keempat pun jatuh. Dimana untuk menjatuhkan paku terakhir, dibutuhkan waktu sekitar 5-6 menit. Seperti yang terlihat di video, lihatlah anak yang sedang asyik melakukan eksperimen ini. Ingatlah, selalu berhati-hati dalam eksperimen panas ini. Sekarang, selalu berhati-hati dalam eksperimen panas ini.